Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka tutup Sulsel 1 Dan hari ini di studio podcast Sulsel 1 sudah hadir Narasumber Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Koni Kota Makassar Kita sapa dulu narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ahmad Susanto Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Hari ini bisa menyempatkan berkunjung di Sulsel 1 Ngobrol-ngobrol bareng sahabat-sahabat podcast Alhamdulillah Nah Pak, kita saat ini menjabat sebagai Ketua Koni Kota Makassar Nah sebelumnya mungkin Masyarakat Kota Makassar juga belum banyak yang tahu Peran Koni sebenarnya seperti apa Pak? Mungkin bisa kita jelaskan untuk masyarakat yang nonton hari ini seperti apa? Ya Jadi Koni itu adalah lembaga pemerintah sebetulnya Jadi lembaga yang berafiliasi menjadi mitra pemerintah Kota Makassar Kalau di tingkatan Kota Makassar Yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pembinaan dan prestasi olahraga Kota Makassar Koni hari ini kita ada 39 cabang olahraga sebagai anggota Dan ada 3 sebagai anggota fungsional Jadi asosiasi yang menjadi anggota fungsional Dalam hal pembinaan dan prestasi Ini menjadi tanggung jawab Koni Kota Makassar Membina menghimpun 39 cabang olahraga yang kita punya Yang ada di Kota Makassar 39 luar biasa Itu pembinaannya dalam bentuk apa Pak? Kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan Ya sebetulnya kalau pembinaan cabang olahraga itu Atau olahraga prestasi itu sebetulnya masing-masing di cabang olahraganya Karena kan antara cabang olahraga yang satu dengan yang lain pasti beda-beda ya Beda-beda pula latihan, beda-beda karakteristiknya Dan beda-beda target prestasinya Namun secara keseluruhan tentu kita mendukung Melakukan monitoring, pengawasan, dan supporting kepada 39 cabang olahraga ini Yang kedua Koni ini membuat formulasi skema Bagaimana dalam skala besar Olahraga ini punya selain punya prestasi Tapi juga punya mampat juga untuk masyarakat Kota Makassar khususnya Nah Bapak Ahmad Susanto sendiri sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Ketua Koni Kota Makassar? Saya terpilih di bulan Januari, akhir Januari 22 Januari kalau tidak salah Januari di tahun ini atau? Tahun ini? Kemudian pelantikan Kurang lebih 6 bulan Pak ya Pelantikan di bulan 3 Di bulan 3 Jadi kurang lebih 3 bulan 3 bulan menjabat Iya 3 bulan Di masa jabatan 3 bulan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk Koni Kota Makassar Pak? Iya jadi ada teman-teman istilah teman-teman di Koni Kota Makassar itu gas pool ya Gas pool Ya pokoknya begitu amanah ini kita terima setelah pelantikan Maka semua yang menjadi visi kita, misi kita, kita gas pool Sehingga dalam waktu 3 bulan ini ada trust dari masyarakat Ada kepercayaan dari stakeholder olahraga Baik itu pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar Maupun masyarakat olahraga Kota Makassar Bahwa ada harapan pembinaan olahraga yang diamanakan kepada Koni dan mampu kita wujudkan 3 bulan ini saya kira kita selain melanjutkan tatah organisasi yang sudah ada sebelumnya Ya kami banyak melakukan beberapa inovasi-inovasi dan pendekatan-pendekatan khusus pada Pola-pola pembinaan olahraga di Kota Makassar ini Nah sebenarnya apa Pak yang menjadi alasan Bapak Ahmad Sisanto sendiri Untuk ikut, atau apa obsesi Bapak untuk ikut maju dalam pemilihan Ketua Koni Kota Makassar Saya salah satukan memang backgroundnya di olahraga Banyak, saya banyak terlibat selamanya di olahraga Saya Ketua Asosiasi Putsal Provinsi Suami Selatan Kemudian pada saat yang sama juga diamanakan sebagai Ketua PSSI Sepak boleh ya Kota Makassar Sehingga keresahan atlet Kemudian sistem olahraga kita, pembinaan kita Mungkin perlu mendapat sentuhan ya Terutama sentuhan energi dan sentuhan inovasi yang dibutuhkan Sehingga ada warna baru dalam pembinaan olahraga kita Itu yang coba kita wujudkan sebetulnya Jadi salah satu alasan yang mendasar karena kecintaannya Bapak sama olahraga ya Yang menjadikan Bapak ikut dalam pemilihan Ketua Koni Kota Makassar Dan akhirnya terpilih dan dilantiklah di bulan 3 Alhamdulillah Nah Pak, sebagai Ketua Koni Kota Makassar, apa visi misi tak Pak? Untuk Koni kedepannya Saya kemarin mengusung visi misi Makassar City of Sport Ada 3 yang ingin saya sasar dalam Makassar City of Sport Yang pertama adalah saya ingin meresetting ulang pembinaan Usia dini dan prestasi Kota Makassar Karena itu mulai dari cara mengambil atletnya Cara peminatan dan bakatnya Kemudian pembinaannya di masing-masing cabang olahraga secara terintegrasi Kemudian kalender eventnya Kemudian prestasinya sampai kepada kesejahteraan atletnya Ini adalah alur yang kita tuju Yang kedua Kita mau olahraga di Makassar ini menjadi mitigasi sosial Mitigasi sosial menjadi kekuatan moral di masyarakat Menjadi kekuatan motivasi Menjadi kontrol sosial di masyarakat Ada energi yang harus kita pindahkan Dari energi negatif ke energi positif Kita tahu anak-anak Makassar ini adalah Kelompok anak muda Yang kelebihan energi Ya barangkali kalau pagi makan cotol Siang, perlu basah Malam apa lagi Sehingga ada kelebihan Kelebihan energinya Sehingga butuh wadah Butuh ruang Untuk kita salurkan energinya secara positif Maka kehadiran konekota Makassar Melalui pembinaan olahraga Yang terintegrasi itu bisa memberikan impact terhadap Kondisi sosial kita Anak-anak yang tadinya suka misalnya baku pukul Atau tawuran Nanti akan kita coba untuk mereka masuk ke olahraga bela diri Jadi atlet di situ Yang gak ada lagi tawuran-tauran liar di Kota Makassar Balap motor Yang suka balap liar Di jalanan Kita buatkan sarananya Yang balapan liar Kita buatkan sarananya Dan itu sudah kita buktikan Di bulan suci Ramadan Kita ada event kemarin Trantres Balap motor Yang kita adakan di CPI Itu adalah sebuah komitmen Kepada Adik-adik kita Anak-anak kita Bahwa berhenti balap liar Kita buatkan Balapan resminya Alhamdulillah dengan segala keterbatasan Kondisi pro-kontra yang terjadi di masyarakat Kegiatannya jadi Dan itu mampu menekan Angka balap liar yang terjadi di Makassar Begitupun juga misalnya Sekarang di utara Persoalannya adalah Anak-anak suka baku Pate-pate Maka kami akan membuat Viniu Panahan disitu Salah satu sport center disitu Yang konsentrasinya adalah Olahraga Panahan Sehingga yang jago baku Pate-pate Masuk menjadi atlet Panahan Terasa bakatnya Bisa jadi atlet Dan bisa sejahtera Ini adalah esensi Kehadiran koni Dan pembinaan olahraga Menjadi mitigasi sosial Berkontribusi terhadap Pembinaan Mural dan energi Masyarakat dikelola secara baik Dan itu juga menjadi Visi misinya Bapak Masusanto ya Pak Betul Selama menjabat Tiga bulan lebih Seperti apa Ini Pak Kita menjalankan Visi misi tak? Iya Jadi sebetulnya Ada dua hal yang menjadi fokus kita Pada tahun ini Yang pertama adalah Tadi itu secara garis besar Atau skala besar Bagaimana mewujudkan Visi misi Makassar City Ospor itu Ada lima pilar disitu ya Ada lima pilar disitu Yang kedua adalah Kita sedang fokus ke Pelasanaan Porda Ke 17 di Sinjai Dan Bulukumbah Ini yang dalam tiga bulan ini Kami Apa namanya Kenjut betul Bagaimana memperka warna barut Terhadap KONI Salah satu contohnya Misalnya Kalau saya jelaskan Satu-satu ini panjang Misalnya Sport is fashion Sport is fashion itu Yang tergabung dalam Lima pilar itu Iya lima pilar itu Sport is fashion itu Bagaimana kita menciptakan Organisasi KONI Yang modern dan smart Karena itu hari ini Masih berlangsung Saya merenovasi Beberapa titik Di kantor Untuk lebih nyaman Kita punya Atlet-atlet Pelatih yang Berinteraksi selama ini Di KONI Ya Kami buat Pisioterapi center Jadi Kami Lengkapi dengan pisioterapi center Kami tidak ingin Meninggalkan Atlet-atlet kita Yang cedera Atlet-atlet kita Yang cedera Dalam latihan Dalam tes Dalam pertandingan Itu harus tertangani Dengan baik Nah itu Kita buat di KONI Pisioterapi center Sekarang sedang disiapkan Yang kedua Kami lagi menata KONI ini menjadi Organisasi yang modern Smart Maka kami sudah Launching Aplikasi mantap Mantap KONI Yang manajemen Aplikasi Data pelatih Dan atlet KONI Kota Makassar Ini sebagai Database Di digital Yang menghimpun Dan mendata Seluruh atlet kita Di Kota Makassar Seluruh pelatih kita Sarana olahraga Dan stakeholder Olahraga yang ada Di Kota Makassar Sehingga kita punya Satu big data Yang bisa kita akses Bisa kita update Kapan saja Sehingga data itu Bisa terintegrasi Kepada Kebijakan Pembinaan Seperti itu Dan banyak yang lain Aplikasinya sendiri Bisa di download Di mana Untuk saat ini Untuk saat ini Sudah 90% Di minggu kedua Bulan Juni ini Kita akan pelatihan Pelatihan Workshop Untuk seluruh cabang olahraga Dan itu akan disampaikan Kepada cabang olahraga Mereka akan mulai Meng input Semua atletnya Datanya masuk ke dalam Database digital Yang kita punya Karena hari ini Sebelum-sebelumnya Digitalisasi pak ya Luar biasa Nah Jelampakan olahraga Provinsi atau Porvos Sulawesi Selatan Ke 17 tahun 2022 Yang insya Allah Dilaksanakan di Kabupaten Sinjai pak ya Sinjai dan juga Bulu Kumbah Bagaimana kesiapan PONI dalam menyambut Event 4 tahunan itu Insya Allah kami Sangat siap ya Jadi itu saya katakan Tadi Bukan hanya berusaha Memujudkan misi Besarnya kita Makasar City Sport Tapi kami juga fokus Terhadap persiapan Menuju Porda Sinjai Langkah-langkah itu Sudah kami lakukan Pertama Kami sudah bertemu Ya rapat Dengan seluruh Cabang olahraga Di bulan yang lalu Sudah rapat Dan sudah menentukan Targetnya Jadi sudah menentukan Masih-masih cabang olahraga Sudah menentukan Targetnya Kalau di Porda Pinerang kita Targetnya 102 emas Maka di Porda Sinjai dan Bulu Kumbah 156 emas Dan ini berasal dari Target masing-masing Cabang olahraga Yang kedua Untuk mendukung Kegiatan tersebut Maka Kami sudah membuat Apa namanya Kontingen bayangan Kontingen bayangan Untuk mempersiapkan ke situ Hari ini kita ada 534 atlet Dari 32 cabang olahraga Yang berlaga di Porda Sinjai dan Bulu Kumbah Kemudian kita ada 182 pelatih dan mekanik Sehingga jumlah kontingen kita 705 untuk atlet dan pelatihnya Dengan mekaniknya Ditambah dengan panitia kontingen Sekitar 150 Jadi mendekati angka 900 sampai 1000 sebetulnya Kontingen kota Makassar Luar biasa Kemudian kita juga sudah Melakukan tes fisik Untuk seluruh atlet kita Kita berkaitan sama dengan Fakultas Ilmu Kedokteran Berubah 2 minggu yang lalu Sudah kita laksanakan Pemersahan fisik Dengan 13 item Ini akan menjadi bahan Menjadi referensi Buat pelatih untuk menentukan Kualitas latihannya Dan skema latihannya Nah ini hasilnya kita tunggu Dan begitu ada Maka kita akan Panggil pelatihnya Menjelaskan Sehingga dia bisa membuat skemanya Per 1 Juni juga ini 1 Juni 2022 ini Kontingen Makassar Kemarin berarti Pak ya 1 Juni kemarin Per 1 Juni ya Per 1 Juni Kontingen Makassar sudah memasuki TC berjalan efektif Selama 3 bulan Sampai Agustus Karena pelasanan di bulan 9 Maka sekarang ini hari ini Semua sudah melaksanakan TC di masing-masing Cabang olahraga Dan tentu kita akan Evaluasi secara berkala Baik itu setiap bulan Atau setiap 2 bulan sekali Kita sudah ada timonipnya Kami sudah menentukan timonip Masing-masing cabang olahraga Kemudian insya Allah Tanggal 8 ini Kita akan mengadakan Pertemuan dengan Bapak Angkat Cabang olahraga Yang Bapak Angkat cabang olahraga Yang membantu Membantu cabang olahraga Memberikan dukungan kepada cabang olahraga Baik itu yang sifatnya sarana dan fasilitas Maupun yang sifatnya adalah bantuan yang lain Kemudian insya Allah di tanggal 12 Kita akan melaksanakan Pengukuhan dan pelantikan kontingen kota Makassar Dan selanjutnya itu tentu latihan berkala Latihan bersama dan banyak lagi program yang lain Ada healing champion Pelatihan healing champion Dan banyak yang lain yang akan kita lakukan Untuk persiapan kesan Untuk persiapan kesan sendiri Pak Ada berapa cabang olahraga yang akan diikut 32 32 Dari berapa cabang olahraga Pak? 32 Jadi semua ikut Pak ya? Semua ikut Insya Allah ya 32 cabang olahraga yang dipengombakan 100% 100% Itu di luar eksebisi Ada juga nanti cabang olahraga yang eksebisi Jadi bisa saja nanti kita 39 Pull cabang olahraga dengan 35 Luar biasa Nah Pak Bagaimana koordinasi KONI Dengan pemerintah Kota Makassar Dan para pengurus cabang olahraga Dalam menghadapi event ini Pak? Ini adalah event besar Event bersama Saya Sangat Mengapresiasi Dan berterima kasih Sejauh ini Dukungan pemerintah kontas Sangat luar biasa Bapak wali kota Makassar Ibu wakil wali kota Makassar Sangat luar biasa Memberikan support Dukungan Kepada KONI Kota Makassar Dalam mempersiapkan PURDA ini Begitupun dengan Lembaga legislatif Pak Ketua DPR Pak Rudianto Lalo Bersama dengan Komisi D DPR Yang menjadi mitranya kita Di DPR Sangat Luar sekali Memberikan dukungan kepada kita Begitupun dengan SKPD terkait Sahabat saya Pak Kadis Pura Sangat Responsif sekali Terkait dengan hal yang Berkaitan dengan PURDA ini Jadi sejauh ini Anda ada kendala Terkait dengan Komunikasi dan Koordinasi Begitupun ke Cabang Ularaga Minggu depan Kami akan tuntaskan Untuk bantuan Sarana Dan perserana Ularaga Kami akan panggil Semua Cabang Ularaga Membahas Kebutuhan Dan Apa namanya Yang dibutuhkan Untuk TC dan Pertandingan Dan kita akan Berikan dukungannya Dan supportnya Untuk Cabang Ularaga Tadi juga kan Bapak Ketua Sudah menjelaskan Kesiapannya Para atlet Mulai dari seleksi Sampai pelatihan Nantinya ya Pak Nah kalau untuk Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dalam memfasilitasi Para atlet Seperti apa Pak? Jadi Ada dua hal Yang ingin saya lihat Ada tiga hal Yang ingin kita sentuh Sebetulnya Dalam Persiapan PURDA ini Yang pertama adalah Terkait dengan Kualitas latihannya Ini kembali Kepada skema Dan program pelati Masing-masing Kami serahkan Sepenuhnya Tinggal nanti Kami akan berkoneksi Dengan pelatihnya Sering-sering ketemu Mengevaluasi Karena kita ada Monepnya Ada masing-masing Monepnya cabang ularaga Yang sudah dibentuk oleh Koni Akan mengvaluasi Hasil latihan Kemudian yang kedua Adalah kita akan Fokus kepada sarananya Tentu berbeda Permasalahannya Di setiap cabang ularaga Ada cabang ularaga Yang Sarananya memadai Sudah cukup Ada juga Yang tidak memadai Dan bahkan ada Cabang ularaga Yang tidak punya tempat latihan Nah ini yang kita coba Kasih solusi Saya sudah bicara Dengan UNM Jadi nanti Cabang ularaga Yang tidak Tidak ada tempatnya Selama persiapan perda ini Akan kami dorong Ke kampus ularaga Karena disitu lengkap Ada laboratorium ularaga Ada Sarana ularaga Cabang ularaga Kita akan dorong Untuk latihan Jadi koordinasi tetap dilakukan Tetap dilakukan Jadi Kita akan fasilitasi Kami tidak lepas tangan Kepada cabang ularaga Tapi sedapat mungkin Kita akan membantu Memfasilitasi Kita akan Apa namanya Berdiskusi bersama Apa kelemahan Dan coba kita carikan Solusinya Kemudian yang ketiga Hal-hal yang berkaitan Dengan mental Pembinaan fisik dan mental Fisik kemarin Kita sudah pemeriksaan Nanti akan kami Periksa lagi Fisiknya untuk mengukur Perkembangan Dari tes pertama Ke tes kedua Kemudian nanti Akan ada latihan bersama Latihan bersama Ini untuk Bukan hanya Fisik tapi mentalnya Ada satu kelemahan Sebetulnya kita Di porda-porda Sebelumnya Apa itu Pak Kelemahannya Cenderung itu Cabang ularaga Napsi-napsi Masing-masing Contoh misalnya Ularaga A Datang ke Lokasi Para dia Di Buku Duku Di situ Ini akan kita Coba Kita akan Bikin latihan Bersama Semua kontingen Kota Makassar Sehingga sebelum Atlet kita Sampai ke Bulu Kumba Dan Sinjaya Mereka sudah Saling mengenal Sehingga di lokasi Mereka bisa Saling memberikan Support ke situ Lintas cabur Lintas atlet Sehingga Tidak harus Dicaburnya Masing-masing Ini juga Memperkuat Semangat Spirit Dan mental Ketanding Anak-anak Yang ketiga Ada pelatihan-pelatihan Yang menunjang Mental pertandingan Yang akan kita buat Seperti Healing Champion Kemudian Apa Pelatihan Cedera Dan lain sebagainya Dan Terakhir Kita mencoba Membangun Sistem dukungan Di sekitarnya Kony akan Menyiapkan gym Ini sudah Sementara Tahap penyediaan Dua minggu Dari sekarang Pai lambat Sudah ready Menyiapkan Gym Gym center Jadi ini untuk Mendukung Kegiatan-kegiatan Pelatihan Di cabang Ularaga Secara umum Jadi yang mau Menguatkan ototnya Enduransnya Kekuatan Dan lain sebagainya Itu bisa memanfaatkan Fasilitas itu Yang kedua Seperti saya bilang tadi Kita ada Pisioterapi Center Adli yang cederah Kita tidak tinggalkan Adli yang cederah Kita tangani Masuklah ke Pisioterapi Center Di luar itu Di luar itu juga Kami berusaha Memfasilitasi Apa yang menjadi Kebutuhan Cabang Ularaga Kenderaan Operasional Sementara kami Usahakan Dengan Mitra-mitra kita Jadi tidak harus Selalu Berbau Misalnya Dengan Pemerintah kota Membobani Pemerintah kota Kami mencoba Untuk membuka Peran-peran swasta Kita bangun Kerjasama Untuk Sama-sama Mengsukseskan Program Peminang Ularaga Di kota Makassar Kita coba Cari dukungan-dukungan Yang seperti itu Sehingga itu juga Fasilitas itu Bisa digunakan Oleh cabang ularaga Sebetulnya Kami lagi membuat Beruga Di koni kota Makassar Sehingga yang selama ini Menjadi kendala Cabang ularaga Pak Moki musawara Peketua Tapi tidak tempat Moki rapat Peketua Tidak tempat Kami coba siapkan Sestandar mungkin Senyaman mungkin Sehingga itu bisa diakses Oleh seluruh cabang ularaga Pokoknya setiap ada Keluhan Ada Masukkan Memang begitu Kehadirannya Pak Ketua Nah Pak Sejauh ini Pak peninjauan Cabang ularaga Apa saja Yang masih minim Sarana dan persarananya Pak Ya Ada beberapa Sebetulnya Sebut saja Misalnya Seperti senam Mereka kesulitan Latihan Untuk Tempat latihan Karena itu Senam kan Jaraknya harus tinggi Yesus itu dapat Gedung di Makassar Yang Kamu lempar-lempar Itu Anunya Kemudian Seperti Baronsai Baronsai itu kan harus Luas tempatnya Dan Tahan Ribut di sekitar Karena Dan beberapa cabang ularaga yang lain Kita sudah buat sebetulnya Terkait dengan sarana ini Ada tiga Ada tiga strategi yang Akan Yang akan Dan sedang kami lakukan Yang pertama Jangka pendek Jangka pendek ini Untuk persiapan porda Saya katakan tadi Yang tidak ada Tempat latihannya Kami akan dorong masuk Di WNM Untuk latihan sampai porda Yang kedua Yang kedua Yang kedua Kami lagi memetakan Nanti di 15 kecamatan ini Akan ada Sports Center Mini Tahun ini Akan kami coba Dua Pertama di Panakukang Kami lagi Siapkan Ex-Todepuli Ex-Terminal Todepuli Sebagai Sports Center Mini Di situ Kemudian nanti Yang saya sampaikan Di utara juga Satu Selebihnya mungkin Kami implementasi Di tahun depan Itu solusi Jangka menengahnya Jangka panjangnya Alhamdulillah Pak Wali Kota ini Sangat Perhatian dan responsif Terhadap Perkembangan olahraga Ini mau bangun Di Kerbosi Mau direpitalisasi Beberapa cabang olahraga Akan masuk ke situ Kemudian nanti Di Untia Akan bangun Gor yang besar Dengan sirkuit di situ Dan di Gor itu Kami sudah rapat Dengan 39 cabang olahraga Lagi Dikualifikasi oleh tim Mana yang mau badai Untuk masuk Dan dari gambar Yang saya lihat itu Insya Allah 80% terakomodasi Masuk ke situ Cabang olahraga Jadi Kita sudah siapkan Perkembangan ini Jangka pendainya Jangka menengahnya Dan jangka panjangnya Insya Allah Pak Ketua Dari sejumlah cabang olahraga Yang akan Diikutkan Para atil-atil Di nanti Porpo Menurut Pak Ketua ini Pak Yang mana cabang olahraganya Yang berpotensi besar Menyumbang banyak medali Mas untuk Kota Makassar Jadi Sebetulnya kan Setiap olahraga itu Ada satu cabur Yang nomornya bisa 5 Bisa 10 Bahkan ada yang 30 Perebutan medalinya Ada juga Satu cabur sebetulnya Ada juga satu cabur Satu medali Tapi Besar timnya Seperti sepak bola Sebagainya Tapi gensinya juga besar Kalau begitu Saya kira sama saja semua Mau yang Bertim Mau yang olahraga permainan Olahraga perairan Atau olahraga Beladiri Dan sebagainya Buat kami Sama saja Semua Kami tekankan Untuk mencapai Targetnya di Porda nanti Ada 3 yang kami Capai dari cabang olahraga Yang pertama Juara umum Itu kan Sudah menjadi Kewajiban Harus kita Try dengan 16 kali Menjadi juara umum Yang kedua Kita ingin melengkapi Juara umum itu Dengan Peralihan medali Yang sudah kita tetapkan Kita ingin pecahkan Rekornya Apa namanya Rekor medali Di produk-produk kita Sebelumnya Target medali kita Harus Harus lebih di atas Dibanding Sebelum-sebelumnya Seperti tadi yang dikatakan Targetnya tahun ini Sejumlah berapa Pak? Ketua? 156 156 Yang ketiga Yang ketiga Kami menurung atlet Selama TSE ini Fokusnya latihan Bukan hanya sekedar Mendapatkan medali emas Tetapi bagaimana Atlet itu Pelatih itu Bisa memacu atletnya Untuk Memecahkan rekor Porda Atau rekor Pon Karena kalau sudah Pecah rekor Pasti Dapat medali Contoh atletik Misalnya lari 100 meter Catatan waktunya Mungkin bisa dipecahkan Rekor pon Ini akan menjadi Kebanggaan lebih Buat Makassar Dan tentu Akan berimpak Kepada nasional Kemudian Tambahan juga Bahwa Kami lagi Menganalisa Menganalisa Dan memberikan Treatment khusus Kepada cabang olahraga Yang selama Porda tidak pernah Berprestasi Dalam waktu yang lama Contoh Sepabola Sepabola ini Sudah 30 tahun Kita tidak pernah Mendali emas Apa yang salah Di sepabola Maka saya lakukan Treatment khusus Panggil khusus Cari solusinya Apa masalahnya Kita identifikasi Persoalannya Dan apa solusinya Sehingga ada Pendekatan-pendekatan khusus Yang kita lakukan Untuk Mempersiapkan tim ini Kita ingin tahun ini Cabur-cabur yang tidak pernah Dapat mendali emas Harus dapat mendali emas Tahun ini Masa Karena Supaya saling menyempurnakan Saling melengkapi Yang lain Jadi seperti itu Cara Pak Ketua ya Pak Untuk terus mendorong Biar cabur-cabur Yang Ketinggalan itu Kita mendapatkan Prestasi tahun ini Nah Pak Kedua dari terakhir Pak Adakah bonus Pak Yang dijanjikan Pemirsa Ketama Kasar Bagi para atlet Yang bisa meraih Mendali Pak Untuk Ketama Kasar Kalau berbicara bonus itu Insya Allah Pasti ada bonusnya Jangankan bonus Tahun ini Di Kone Kota Kasar Kita menyiapkan Dua Dua Hal Yang pertama Jangankan Porda Yang ini Yang akan datang ini Yang sebelumnya Sudah kita kasih Yang peraih medali Di PON Asal Makasar Jadi yang memperkuat Selatan Tapi di atlet Makasar Sudah kita kasih bonus Kemudian Ini lagi nanti Yang si Gems ini Akan kita kasih bonusnya Apalagi yang Yang Porda Memang Memang Binaan Koni Kota Makasar Satu lagi program Saya siapkan Dan sudah kita lakukan Apa itu Pak programnya Itu dukungan pelatnas Dukungan pelatnas Kita mau melahirkan Banyak atlet-atlet kita Yang melakukan Pelatihan nasional Di Jakarta Atau dimanapun Yang perlu pelatnas Maka kita menyiapkan Dukungan kita untuk itu Selama ini Atlet selalu mengelupa Saya lolos pelatnas Pak Tapi sampai di sana Pak Saya bayar sendiri Kos Kupa Saya cari makan sendiri Maka kita sudah siapkan Dukungannya itu Ada kemarin beberapa Yang sudah kita bantu Ada Yang pelatnas ini Bersaudara PBSI Bulu tangkis Yang kebetulan juga Terbakar rumahnya Nah ini Dia masuk ke pelatnas Kita sudah bantu Berikan dukungan nasional Dukungan untuk pelatnasnya Kemudian ada juga Apa Panjat tebing Dan lain sebagainya Yang Perpertasi tingkat dunia Ya Ikuti pelatnas Sudah kita berikan juga Dukungannya Jadi dukungannya Tidak pernah lepas ya Pak Nah Pak Harapan apa Untuk para atlet Yang akan mengikuti Pekan olahraga Provinsi Olahraga itu Harus kita pandang Pada dua hal Pertama adalah Pada atlet-atlet kita Yang akan bertanding Di Sinjai dan Bulu Kumbah Hanya ada dua Hanya ada dua Yang bisa Mengibarkan merah putih Dan Indonesia Raya bisa Sangat luar biasa ya Indonesia Raya bisa Dinyanyikan dengan Sangat luar biasa Yang pertama adalah Ketika kunjungan Kepresidenan Ke negara lain Maka Indonesia Raya Berkumandan Dengan sangat Sangat luar biasa Dan yang kedua adalah Ketika seorang atlet Juara Dan mendapatkan prestasi Maka Lagu Padamu Negeri Dan Indonesia Raya Itu akan Mengiringi Hasil daripada Perjuangan atlet kita Maka Purda ini Akan menjadi momentum Yang luar biasa Akan menjadi catatan sejarah Yang tidak boleh kita lewatkan Caranya untuk kita Melewatkan adalah Latihan semaksimal mungkin Bersusah payah Memang dalam latihan Supaya nanti manis Ketika meraih Kemenangan Yang kedua Buat atlet semua Jangan terbebani Kita latihan Sesuai dengan arahan pelatih Dan Yang paling penting Di atas segalanya adalah Nilai-nilai Sportivitas Karena Tingkatan tertinggi Di olahraga itu adalah Respek Makanya ada Perbahasa di olahraga Prestasi mutlak Persahabatan abadi Luar biasa Pak Nah Pak Kalau pesan-pesan sendiri Pak Untuk Mungkin pemuda-pemuda Yang Mempunyai Kecintaan luar biasa Kepada olahraga Seperti apa Pak? Ya jadi untuk Terutama ya Terutama anak muda Kota Makassar Ya Salah satu program Kondimu Makassar itu Dalam menghadirkan olahraga Sebagai solusi Makanya Yang kita itu adalah Olahraga adalah solusi Bagaimana menciptakan Olahraga sebagai Mitigasi sosial Maka ayo Saya mengajak Sebabat kepada kita semua Terutama anak muda kita Ayo kita berkontribusi Ya Salah satu jalur Yang paling efektif Dan efisien adalah Melalui olahraga Apalagi nanti Koni ke depan Punya Pembinaan Ya Punah pembinaan Maka pun sih Kurcam kita akan Tingkatkan Pembinaan itu Mulai dari lorong Kelurahan Kecamatan Sampai Tingkat kota Sampai keatasnya Untuk prestasi Maka bantu kami Ayo siapa tahu Ada keluarga apa semua Nanti yang punya potensi Dalam pemilihan cabang Olahraga Masukkan ke situ Jadikan atlet Dan insya Allah Doakan kami Sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota Untuk mewujudkan Namanya Perda Atlet Ya Perda Atlet itu Adalah peraturan daerah Terkait dengan olahraga Salah satu Keinginan Bapak Wali Kota Adalah memberikan Apresiasi Insentif Kepada atlet-atlet kita Yang sudah berprestasi Dengan kualifikasi tertentu Bahasa sederhananya Kalau RTRW Bisa digaji Kenapa Atlet berprestasi Kota Makassar Tidak bisa digaji Seumur hidupnya Dan itu bisa Kita wujudkan Kalau sudah ada Perda Atlet Insya Allah Insya Allah Luar biasa Terima kasih Bapak Ketua Untuk waktunya Pokoknya kita juga Mendoakan Semoga Semua harapan Dan juga target Di Purpov Ketujuh Amin Bisa digapai ya Pak Amin Kembali lagi Juara umum Ketua Makassar Amin Pokoknya terima kasih Juara umum plus Juara umum plus Pokoknya Terima kasih Pak Ketua Dan untuk Sahabat-sahabat podcast Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Di komen Share Dan juga jangan lupa Di subscribe Dan sampai ketemu lagi Di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh